Dinilai tidak punya tujuan jelas masuk kota Surabaya dan melanggar protokol kesehatan, rombongan pengajian asal Pamekasan, Jawa Timur, dipaksa petugas gabungan putar balik usai melintas jembatan Suramadu. Salah seorang peserta pengajian menangis sambil berdoa karena gagal masuk kota Surabaya. Hari kedua penyekatan di batas kota Surabaya dan Madura, yakni di jembatan Suramadu, pedugas menghentikan minibus yang datang dari arah Madura menuju kota Surabaya. Saat diperiksa, minibus penuh dengan orang dari kelompok pengajian. Karena tidak memiliki tujuan yang jelas ke Surabaya serta aturan larangan mudik, petugas memaksa rombongan pengajian untuk putar balik. Karena gagal masuk kota Surabaya, rombongan memilih keluar mobil dan berdoa di tengah jalan bahkan salah seorang di antaranya menangis. Dari Pamekasan datang ke Suramadu, kemudian dia berdoa saja kemudian putar balik. Itu saja. Sementara itu, penyekatan dan pelerang mudik di jembatan Suramadu dilakukan di jalur roda 2 dan roda 4 sekaligus. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.